Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi matriks Yang pertama yaitu definisi matriks Matriks didefinisikan sebagai susunan berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom Selanjutnya yaitu notasi dan elemen Matriks dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya Elemen matriks A, I, J menyatakan elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J sehingga dapat ditulis matriks A sama dengan A, I, J Nah, disini ada bentuk umum matriks Dimana A, M kali N sama dengan disini ada A11, A12 ini yang merupakan elemen dari matriks Nah, elemen matriks biasanya ditulis dengan huruf kecil A Dan matriks dinotasikan dengan huruf besar atau huruf kapital Disini misal kita memiliki matriks B, maka elemennya itu B11, B12 seperti itu Selanjutnya ada ordo matriks Ordo atau ukuran matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom Nah, jumlah baris itu sama dengan M Jumlah kolom itu N Dan ordo matriks itu M kali N Contoh, matriks ordo 3 kali 3 Maka matriks tersebut memiliki 3 baris dan 3 kolom Nah, disini matriks G Kita lihat barisnya, baris itu yang kepinggir Nah, ini disebut dengan baris Dan yang kebawah itu disebut dengan kolom Maka matriks G memiliki ordo 3 kali 3 Nah, sekarang disini kita lihat ada contoh soal Berapakah ordo dari matriks A dan matriks H Nah, kita lihat disini Untuk matriks A Barisnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 Dan kolomnya ada 1, 2, 3 Karena matriks itu ordonya yaitu baris kali kolom Maka matriks A memiliki ordo 5 kali 3 Sedangkan matriks H memiliki ordo 3 kali 4 Karena memiliki 3 baris dan 4 kolom Selanjutnya ada tentukan elemen A21, A32, A53, H14, H33 Nah, kita disini sebutnya A21 bukan A21 Karena A21, baris 2, kolom 1 Nah, kita lihat Baris 2 mana? Nah, ini baris 2, kolom 1 Maka elemennya itu 7 Lalu A32, baris 3, kolom 2 Maka elemennya 9 Dan A53, maka baris 5, kolom ketiga Yaitu elemen Elemennya itu 47 Selanjutnya H14, baris 1, kolom keempat Yaitu 1 Dan H33, baris ketiga, kolom ketiga Maka elemennya itu 3 Nah, diingat kembali Untuk notasi matriks itu Kan Hurufnya kapital Sedangkan untuk elemen itu Hurufnya kecil Maka jika A kecil Maka itu elemen dari Matriks A Dan H kecil Berarti elemen dari matriks H Selanjutnya ada jenis-jenis matriks Yang pertama yaitu matriks baris Nah, disini diingat kembali Bahwa baris itu Yang ke pinggir Nah, matriks baris Memiliki ciri yaitu Matriks yang hanya memiliki satu baris Misalkan matriks A nih Matriks A ini memiliki satu baris Namun memiliki empat kolom Yang terpenting itu Barisnya itu satu Nah, kebalikannya Yaitu matriks kolom Jika matriks kolom Maka kolomnya itu hanya satu Disini ada contoh Bahwa matriks A itu Memiliki tiga baris dan satu kolom Selanjutnya Ada matriks persegi Nah, matriks persegi itu Dimana baris dan kolomnya itu Harus sama Disini kita lihat contoh Matriks A itu tiga kali tiga Dimana barisnya ada tiga Dan kolomnya ada tiga Maka disebut matriks persegi Contoh lain misalnya Matriks A dengan order Dua kali dua Atau empat kali empat Dimana baris dan kolomnya itu Sama Selanjutnya ada matriks nol Nah, disini Matriks nol itu Yaitu dimana Matriks yang elemennya itu Nol Nah, disini Kita lihat Semua elemen Dalam matriks A ini Adalah nol Maka Itu disebut dengan matriks nol Selanjutnya ada matriks identitas Nah, matriks identitas Dimana Diagonal utamanya itu Elemennya Adalah satu Kita lihat Yang disebut diagonal utama itu Ini Maka Nilainya itu Satu 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 Itu disebut matriks identitas Selanjutnya ada matriks segitiga di bawah Nah, matriks segitiga di bawah itu apa sih? Nah, matriks segitiga di bawah itu Dimana Angka Itu berada di bawah Diagonal utama Sedangkan di atas diagonal utama itu Elemennya itu Nol Semua Sebaliknya Matriks segitiga atas Itu di bawah elemen Utamanya Atau diagonal utamanya itu Adalah Nol Semua Nah Maka Perbedaannya itu Segitiga atas Dan segitiga bawah itu ada pada Elemen Nolnya ada di Selanjutnya disini Ada kesamaan matriks Nah, misalkan kita memiliki Dua matriks A dan B Dikatakan sama Jika ordo kedua matriks sama Dan elemen yang terletak Atau bersesuaian sama Kita lihat contohnya Ada A sama dengan B Dimana matriks A itu Elemen Dan ordo nya itu Keduanya sama Kita lihat Ordo dari Matriks A Yaitu Dua Kali tiga Dimana barisnya ada dua Dan kolomnya ada tiga Kita lihat Matriks B Ternyata Sama Dan elemen-elemen yang terletak Bersesuaian pun sama Satu dengan satu Dua dengan dua Empat dengan empat Dan seterusnya Kita lihat pada Matriks C Dan D Itu ternyata C tidak sama dengan D Karena Tidak bersesuaian Antara elemen satu Dengan elemen yang lain Kita lihat lagi Contoh yang lain Disini ada Matriks E Dan F Nah Agar matriks E Sama dengan matriks F Maka X itu Harus sama dengan satu Agar elemen yang seletak Atau bersesuaian sama Kita lihat Contoh selanjutnya Itu ada Matriks G Dan matriks H Nah Disini Matriks G Sama dengan matriks H Dimana Ordonya Sama-sama Tiga kali tiga Dan elemen-elemennya Itu Sama Terima kasih Mungkin Sekian Untuk pembahasan kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati